Rumah Yusuf Mansur kembali digeruduk, pendemo mengaku ditipu kerugiannya fantastis. Puluhan orang menggeruduk kediaman Ustadz Yusuf Mansur di kawasan Ketapang, Cipondoh, Kota Tangerang, Rabu 28 Agustus 2022 pagi. Dilansir di wadah kota, puluhan orang yang mendatangi rumah Yusuf Mansur tersebut merupakan pengurus dan Jemaah Masjid Darussalam Kota Wisata Cibubur Bogor yang menjadi korban investasi bodong batu bara yang ditawarkan Yusuf Mansur. Koordinator Jemaah Masjid Darussalam Kota Wisata Zaini Mustafa mengatakan, mereka datang untuk mengajak Yusuf Mansur untuk membahas masalah program investasi yang diikuti oleh 250 orang. Ratusan pengikut program investasi batu bara tersebut merupakan para pengurus dan Jemaah Masjid Darussalam Kota Wisata. Zaini menerangkan kedatangan mereka menggelar aksi masa di kediaman Yusuf Mansur tersebut lantaran beberapa keluhan yang disampaikan para korban tidak pernah digubris. Pasalnya, kerugian sebesar 55 miliar rupiah tersebut merupakan uang milik para Jemaah Masjid yang mayoritasnya adalah masyarakat kecil. Ia pun menegaskan tututan dan keluhan disampaikan masa aksi adalah kebenaran yang sesungguhnya. Hal tersebut disampaikan untuk melanggapi ungkapan Yusuf Mansur yang mengaku tidak pernah menerima uang dari para Jemaah Haji tersebut. Puluhan Jemaah Masjid Darussalam Kota Wisata Cibubur, Jakarta Timur itu tiba di kediaman Yusuf Mansur pukul 10.15 waktu Indonesia bagian barat. Jemaah tersebut terdiri dari bapak-bapak dan ibu-ibu yang datang dengan mengenakan baju kaos berwarna putih yang bertuliskan keluhan dari para korban. Ada pun kedatangan para korban investasi bodong tersebut disambut oleh kuasa hukum Yusuf Mansur dan juga ketua RTS setempat. Puluhan korban itu tiba dan menjalani aksi dengan berkerumun tepat di depan gerbang rumah Yusuf Mansur. Aksi yang dijalankan para korban investasi bodong batu bara tersebut bertujuan untuk menyampaikan tuntutan, mengucap sumpah, dan melantunkan selawat. Terlihat beberapa pria membacakan tuntutan dengan suara keras ke arah rumah dari Yusuf Mansur sambil memegang selembar kertas. Mereka menjalani aksi penyampaian pendapat dan berselawat di depan kediaman Yusuf Mansur sekitar satu jam lamanya. Selanjutnya, masing-masing masa aksi membaharkan diri dari area kediaman Yusuf Mansur. Jika sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!